ya teman-teman kembali lagi bersama saya erif kealbantares channel channelnya para pecinta game Euro Truck Simulator 2 oke teman-teman kali ini saya mau test drive menggunakan bus terbaru yaitu bus putra mulia spesial edisi anniversary yang kedua ya teman-teman untuk modbusnya saya menggunakan modbus SR2 punya Mas Fart dan juga untuk skinnya ini skin buatan Mas Avian ya kalau tidak salah Oke teman-teman langsung saja ikuti perjalanan saya kali ini menggunakan bus terbaru ini dari dari kota Yogyakarta menuju kota Jakarta teman-teman ke langsung saja kita berangkat teman-teman Hai nah ini dia untuk soundnya ya saya menggunakan sound terbaru yaitu sound scania nextgen versi ke-8 ini sound bonus pembelian mod ini ya kita belok ke kanan teman-teman oke kosong George Spear mohon maaf sekali teman-teman baru hari ini saya bisa upload video terbaru ya karena saya memiliki kesibukan di dunia nyata kalau ini sekarang mau memasuki Hari Raya Idul Fitri dan apabila saya memiliki kesalahan dalam ucapan kata mohon maaf sebesar-besarnya ya ya lampu merahnya cukup lama teman-teman Oke lanjut nanti kita bakal ngeblong nih teman-teman ini versi skania k360 ya anjir harapan jahyan ikat teman-teman itu sangat bahaya sekali itu ini lampu merah teman-teman kita harus berhenti dulu ya josh lagi teman-teman gahar anjir tampilan SR2 ala mantap ini bumas putra mulia sejahtera ALS sampai ke kota Jogja teman-teman gila jaraknya sangat jauh sekali ya apalagi katanya nanti saingannya yaitu sempatistar mau ada lain Jawa Jawa Sumatra ya teman-teman tapi saya kurang tahu apakah itu hanya rumor belaka atau memang sungguhan kita nantikan saja tanggal mainnya ya dan alhamdulillah sekarang saya bisa menggunakan facecam ya teman-teman sekarang saya nggak record menggunakan nvidia tapi saya record menggunakan aplikasi OBS teman-teman dan untuk fpsnya juga alhamdulillah nggak ngedrop ini hampir sama seperti menggunakan nvidia geforce tidak ada beban dalam record video ini ya biasanya kalau misalkan kita record menggunakan bandycam itu kadang suka ngedrop fpsnya sampai tembus berapa ya kemarin saya pernah coba pakai yang bandycam itu hampir 15 fps teman-teman nge-lightnya naudubila tapi semenjak saya menggunakan nvidia ataupun OBS hasilnya cukup memuaskan ya gunung harta oke kosong pier salib lagi masuk ini untuk interiornya keren sekali teman-teman saya suka sekali produk-produk apart itu hampir detail ya dari segi eksterior dan juga interiornya enjir mama itu bawa motor bahaya sekali ini kita salib pier jalanannya cukup sepi ya teman-teman disini ini nggak terlalu rame jadi kalau kita mau overtake juga enak masih ada jarak ya di depan sudah mulai rame teman-teman sepertinya kita sudah mulai memasuki perkotaan perkotaan jadi lumayan rame ini ya wow hampir secoy ya lumayan disini nggak ada sedikit ruang untuk nyalip ya trafiknya nempel oke waktunya nyalip dan banyak yang overtake nekat lagi aduh supir jaman now ini supir jaman now ini ya sekarang kita sudah sampai di kota Manggelang teman-teman perjalanan kita masih cukup jauh lampu merah ya kita berhenti sederhana jangan coba-coba untuk mendahului atau menerobos lampu merah teman-teman oke mulai kuning kita joss lagi lanjutkan perjalanan hmmm marisa oliday ini habis dari borobudur kayaknya hai marisa masi 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 juga wanna masi 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 Oke, just lagi Banyak yang ikut OT ternyata Alah, sialan, kirain ada Oh iya, ada Kalempir Wuih, hampir saja Nggak kelihatan teman-teman Blitzpot Joss, kanan terus Masuk lagi, Pir Oke, mantap Tahan, Pir Kita coba salip lagi Anjir Nggak kuat Wuih, orangnya mantep Wuih, wuih, wuih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wauw, hampir saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mama itu rajami jalanan teman-teman Jadi kalau kita berada di belakang mama itu harus bisa jaga jarak ya Bikin kagok! ALS ikutnya lift juga joss lagi insyaallah nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri saya mau bikin video spesial ya teman-teman yaitu video mudik ke kampung halaman tapi nanti kita lihat ya seperti apa temanya kita bakal pantau arus mudik kebaran tahun 2018 ini ya teman-teman nah disini udah lumayan padat gini kita sudah memasuki kawasan pantura teman-teman oh harusnya kita ke kiri ya kita lihat GPS teman-teman oh masih lurus ternyata 2 jam lagi perjalanan kita ya tapi sebelum ke Jakarta kita istirahat dulu di kota Batang Jawa Tengah service makan dulu ya di RM Putra Mulia ini wudu ngelag anjir nah lo tabrakan kita memasuki jalan tol ya teman-teman ini tol berbas paling makan kalau tidak salah ya tol kanci jalur tol kanci oke kita joss di daerah sini wuuh mantap speednya full teman-teman gila yang nekat amat nih wala mama masuk ke tol nih parah anjir mama jaman now ya kita memasuki pintu gerbang tol salah tiga kalau tidak salah maaf bukan berbas ya tapi ini salah tiga kita bayar dulu teman-teman disini gila gahar tampilannya ya kita belok ke kiri teman-teman ya lampu merah nah disini banyak yang ngeteng ya teman-teman aduh ngantuk teman-teman jalannya terlalu nyaman sekali nih oh kita belok ke kiri ternyata kiri ternyata ehh 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 ajak balap ini apaan saya pampret ehh nah oke teman-teman kita sebaiknya istirahat dulu ya karena pukul menunjukkan pukul 3 waktunya sholat asar sekalian nanti kita makan-makan disini ya oke akhirnya teman-teman kita sampai juga di tempat peristirahatan pertama mohon maaf ya apabila banyak kesalahan dalam pembuatan video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati